Nah ini adalah salah satu jenis benda bertuah berkodam yang sering digunakan untuk penglarisan Keris semar kuncung ini memiliki kodam-kodam penglarisan yang mana sosoknya mirip dengan eyang semar Namun meski demikian sosok tersebut bukanlah eyang semar yang asli Melainkan hanya menyerupai saja Hal ini terjadi ya karena keris ini dihadirkan dengan menggunakan amalan ilmu hikmah Kiai Semar Nah amalan ini sudah sangat kuno dan hanya beberapa guru spiritual saja yang mendapatkan bijakannya Meski demikian ya tidak dipungkiri bahwa keris semar kuncung ya Yang saya hadirkan ini juga ada yang memiliki kodam ya Dengan wujud-wujud selain eyang semar Keris semar kuncung ini sendiri ya sering digunakan untuk proteksi tempat usaha, udang, bahkan berbagai tempat lainnya yang digunakan untuk jual beli barang atau jasa Nah saya sendiri memiliki beberapa jenis semar kuncung Baik yang memiliki bentuk yang sudah umum yang sudah sering ada lihat Ataupun yang tidak umum lah seperti itu ya Yang umum maksud saya adalah wujud fisik kerisnya ini sudah dijumpai ya Sementara yang memiliki wujud yang tidak umum Itu ya maksud saya hanya saya memiliki satu buah saja Setiap keris semar kuncung itu juga memiliki hasil yang bisa ditambahkan Secara umum memang untuk pelarisan namun semakin tinggi levelnya ya Hasilnya juga bertambah misalnya bisa diperuntukkan untuk pui bawaan, penghasilan, dan sebagainya Nah untuk manfaat keris ini ya akan dibeberkan oleh asisten saya Monggo Disima Berikut ini adalah manfaat dari keris semar kuncung Kang Eko Pertama, meningkatkan energi positif tempat usaha jual beli barang dan jasa Kedua, meningkatkan energi daya tarik tempat usaha Anda sehingga mudah menarik pembeli atau pelanggan Tiga, memberikan energi positif pada tempat usaha Anda sehingga pemilik, pembeli, dan pelanggan betah di tempat usaha Anda dan transaksi berjualan lancar Keempat, membantu membersihkan energi negatif tempat usaha Anda Kelima, membersihkan guna-guna dari saingan Keenam, membersihkan energi negatif dari makhluk yang sebelumnya sudah bersemayam di tempat usaha Anda Tujuh, membersihkan energi negatif yang dibawa oleh pembeli atau pelanggan Delapan, mengaktifkan pagar gaib sehingga tempat usaha Anda tidak bisa diganggu secara gaib Sembilan, meningkatkan aura tempat usaha Anda sehingga menarik pembeli baru Sepuluh, membantu meningkatkan energi positif diri Anda sehingga Anda akan fokus dan lebih bersemangat untuk menjalankan usaha Anda Terima kasih telah menonton!